Ternyata ada fenomena sosial yang berkebalikan dengan apa yang saudara sampaikan, yakni gubernur Sumatera Utara itu batal maju sebagai gubernur karena ketahuan ijazahnya palsu. Padahal sebelumnya dia Bupati Simalungun. Nah, fenomena ini bisa tidak terjadi secara umum sebagai fenomena gunung es. Sebagai mana yang saudara katakan, sebelumnya yang saudara katakan di fenomena yang lain juga terjadi. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi, bisa saja. Tapi memang benar-benar palsu, walaupun dia sudah kota, sudah presiden. Tinggal dibuktikan saja. Tidak bisa atau tidak, masalah pembuktikan nanti. Bisa, kan? Bisa. Baik. Kalau saya sudah terbukti bersalah, risiko apapun saya tanggung, mati berkalang tanah saya siap. Masalahnya belum terbukti. Penantan, tolong tenang. Masalahnya sekarang ini belum terbukti saya ini. Yang terakhir, sebagai penutup. Ini sekedar info, biar anda semua tahu. Sampai kemarin satu minggu istri saya opnamo, saat transfusi darah. Sampai bingung untuk keluarga di rumah. Ini salah satu dampak kerugian yang saya tanggung akibat kesaksian-kesaksian seperti ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantayan nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dambirkum tatmira, waktulkum badada, wala tuhadir minhum ahada, ya kawiyamatin, ya munpaqim, amin ya Rabbil Alamo. Allah wazmah! Allah wazmah! Terima kasih telah menonton! Penuntut umum juga kepada anggota dalam memberikan pertanyaan kepada saksi Jadi ini kewenangan yang mulia bahwasannya kalau memang sudah cukup untuk menggali kebenaran Mungkin yang mulia bisa menggunakan kewenangan Saya berikan sedikit lagi, karena kita belum sholat ini ya, tolong dihargai Waktu, waktu Baik ahli, tadi saudara mengatakan ada teori fenomenologi yang dikaitkan dengan fenomena gunung es Saudara katakan bahwa ketika banyak yang menyatakan otoritas itu asli, berarti dianggap asli Saya tanya, satu fenomena yang pendapat saudara Ternyata ada fenomena sosial yang berkebalikan dengan apa yang saudara sampaikan Ya ini gubernur Sumatera Utara itu batal maju sebagai gubernur karena ketahuan ijazahnya palsu Padahal sebelumnya dia Bupati Simalungun Nah, fenomena ini bisa tidak terjadi secara umum sebagai fenomena gunung es Sebagai mana yang saudara katakan, sebelumnya yang saudara katakan di fenomena yang lain juga terjadi Bisa tidak, mau dijawab Bisa nggak? Bisa Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi, bisa saja Itu memang benar-benar palsu, walaupun dia sudah kota, sudah presiden Tinggal dibuktikan saja Nggak bisa atau tidak, masalah pembuktikan nanti Bisa, baik Saya lanjutkan Saudara katakan tadi, dengan proses ini kan diharapkan Masalah ini selesai dan tidak ada kekelisahan, keonaran begitu Sepengetahuan saudara, melihat fenomena masyarakat Setelah persidangan ini, masyarakat semakin yakin Ijazah Presiden Jokowi asli atau sebaliknya fenomenanya justru Semakin yakin, ijazahnya palsu karena dia tidak pernah hadir persidangan Pendapat ini, pendapat Wah, mau dijawab Nggak berpendapat itu, soalnya itu di luar Saksi tidak berpendapat Ini ahli Pandangan sesuai dengan ilmu sosiologi Ada fenomena Saudara katakan tadi, Rus Kupon mengatakan Law is a social engineering Nah, pertanyaan saya saudara Dengan kasus ini sampai di sini, fenomena yang terjadi itu apa? Apakah sama seperti yang saudara katakan tadi Bisa dikontrol, bisa ada social engineering Atau semakin rakyat itu semakin yakin Ini ijazah ini palsu Saudara katakan tidak tahu, nggak ada masalah bagi saya Berarti Anda tidak ahli, gitu saja bagi saya Sederhana Mau jawab atau tidak, gitu saja Kalau jawab, saya dengarkan Kalau tidak, saya lanjut Biar cepat Ada pertanyaan lagi Saya nggak menjawab, biar ini saya nggak ahli Tidak menjawab Tidak menjawab Ya, baik Tidak menjawab Baik, kalau sudah ngaku tidak ahli, ya nggak apa-apa Saya lanjutkan Saudara katakan ada resah gelisah Sebagai salah satu unsur yang Dianggap sebagai keonaran Dianggap sebagai keonaran itu ukurannya adalah Resah dan gelisah Saya tanya dulu dari teori, baru nanti ke fakta Sosologi itu yang diukur Fenomena sosial atau sikap batin individu Silahkan dijawab Ya, bisa dua-duanya Bisa dua-duanya Bisa Siapa Itu perilakunya Bisa Kan perilaku itu ada yang tersirat Ada yang tersurat Apa berbeda Ke psikologi Yang signifikan Psikologi ya Psikologi dari kata saike Bukan Sebentar Tidak terjawab Tolong Pertanyaannya yang bagus lah Baik, ini saya ulangi Saya mau katakan Ada sikap batin Ada fenomena sosial Saya mengerti Saya katakan Adalah bagian dari sosiologi Pertanyaan selanjutnya Apa perbedaannya Apakah psikologi juga Penomena sosial Atau sikap batin saja Atau bagaimana itu Biar nanti saudara nggak muter Malah kejebak nanti saudara Diperhatikan pertanyaannya Saya jawab ya Jadi Yang namanya Psikologi itu Bicara mengenai Kejiwaan Saike Saike dan logos Jiwa dan Ilmu tentang jiwa Nah jiwa itu kan berarti Sosiologi itu bicara apa sih Kan orang Berilaku bicara orang Kita nggak ada Sosiologi hewan Wah nggak ada Jadi orang Namanya orang Manusia Kalau bahasa kita itu Subyek hukum Itu kan ada yang namanya Pikiran Suasana batin Di dalam pikiran Maka itu ada Mengisri ya kan Suasana batinnya Seperti apa Nah itu perlu dibuktikannya Di situ Untuk menyebutkan Sengajanya itu apa Begitu pendapat saya Dalam konteks Menimbulkan kegelisahan Ini di suatu masyarakat Ada fenomena Misalnya Ada kebohongan Ijazah SMK Apa mobil SMK Muncul kegelisahan Masyarakat Kemudian ada Ini Apa namanya Pajak naik Di suatu ini ya Masyarakat gelisah Itu Masuk kategori Keonaran yang Sudara terangkan tadi Tidak Monggo Mau dijawab Mau di Tidak dijawab Mengerti nggak Sudara pertanyaannya Tau nggak Saya ingatkan Salah satu Ukuran objektifitas Dari pendapat ahli itu Ada konsisten Dalam menggunakan Parameter Terhadap semua fakta Monggo Oh iya Saya tanya Pengen jawab Tapi anda jangan Nuding-nuding saya Tolong Pak pengacara Bahasanya yang Santun Tolong Pengacara Yang bertanya Pak pengacara Menyerang Tolong Kalau saudara Tidak mau menjawab Tidak apa Sudah 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 Cukup Saya rasa Sudah Cukup Saya ingin Beliau menjawab Atau tidak Kalau tidak Menjawab Silahkan Dijawab Tidak Tadi Pertanyaan Terakhir Pertanyaan Terakhir Dijawab Terima kasih Besok Saya rasa Sudah banyak Kita berikan Kesempatan Kepada penasihat hukum Jadi tolong Dihargai Waktu Silahkan Ini Tinggal Saya rasa Sudah cukup Terdapat Belum Belum Kita berikan Kesempatan Tolong Pak Gusnur Pertanyaan Langsung saja Kalau pendapat Keterangan Hal ini Bisa diterima Atau tidak Itu saja Sebentar ya Sebenarnya Saya juga Sangat gelisah Karena belum Sholat Tapi Oke makanya Biar cepat Silahkan Yang mana Tadi Yang Tapi intinya Gini Intinya Gini Di salah satu BAP beliau Dengan jelas-jelas Beliau menyebut Nama saya Sudah Melakukan Punya Niat jahat Ya kan Penodan agama Menstria Penodan agama Menimbulkan Konaran Dan seterusnya Nah ini Ya Umum saja Pertanyaan saya Gitu Bisa gak Membuktikan Kira-kira Tuduhan Saudara Saksi Ahli ini Secara Fakta Data Atau secara Sosiologi Yang Anda Tuduhkan Saya ini Bisa dibuktikan Sekarang Niatnya Gusnur punya Niat jahat Buktikan Niat jahatnya Dimana Dampaknya Apa Coba dibuktikan Sekarang Jelas Nyebut nama saya Mau Mau dijawab Ini salah Pembuktian Sebenarnya Ini pertanyaannya Ke Hukum Alibidana Ini sebenarnya Tapi kalau Dari Sosiologi Itu kan Pernyataan Tindakan Komunikasinya Itu Kalau memang Yang bersangkutan Itu artinya Si pelaku Merasa Gak Gak usah Di podcast Sudah Tutup Pendapat Anda ini Tetap Dipertahankan Ya Yang mulia Saudara Saksi Ahli Coba perhatikan Saya Akhir Agustus Muncul Video Saudara Bambang Tri Viral Pake Baju Biru Pake Masker Mengatakan Ijasa Saudara Jokowi Palsu Kalau enggak Tembak Kepala saya Itu Akhir Agustus Itu Dibiarkan Menggelinding Seperti bola Liar Bola Salju Sampai September Ya Ya Kan Enggak Tindak Enggak Tindak Lanjut Dari Pia Yang Berwajib Enggak Tindak Macem Macem Saya Punya Niat Baik Sosiologi Tadi Puncul Niat Baik Saya Ini orang Kok Dibiarkan Kok Enggak Diproses Entah Yang Mosting Yang Wawancara Mas Bambang Ngetri Dengan Niat Baik Saya Ngan Menyelamatkan Dua Duanya Saya Nganyelamatkan Nama Baik Jokowi Atau Nama Baik Bambang Ngetri Siatang Benar Maka Tanggil Dia Niat Baik Wahai Saksi Ahli Bukan Niat Jahat Nah Ternyata Malah Seperti Ini Kejadian Anda Anda Nuduh Saya Saat Ekstrim Tadi Saya Baca Semoga Diampuni Sama Allah Sebagai Penutup Keterangannya Keterangannya Tapi Ini Bukan Curhat Intinya Saya Tolak Nah Saudara Saksi Ahli Jadi Justru Gara-gara Ini Yang Paling Menderita Itu Dampaknya Itu Saya Lahir Baktin Materi Dan Mohon Jasa Penutup Itu Risiko Kalau Saya Sudah Bukti Bersalah Risiko Apapun Saya Tanggung Mati Berkalang Tanah Saya Siap Masalah Belum Terbukti Penantan Tolong Tenang Masalah Sekarang Belum Terbukti Saya Ini Yang Terakhir Sebagai penutup Ini Segedar info Biar Anda Semua Tahu Sampai Kemarin Satu Minggu Sampai Transfusida Ya Sampai Bingung Itu keluarga Di rumah Ini 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 Salah Dampak Kerugian Yang Saya Tanggung Akibat Kesaksan Kesaksan Seperti Ini Saya Siap Menanggung Masalah Sudah Terbukti Jadi Sebenarnya Jahat Itu Saya Apa Anda Atau Sistem Ini Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Bapak Bantri Mau Statement Atau Mau Pertanya 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 Sudah Puan Sampai Saudara Ahli Ini Ada Berita Di Harian Tempo Ada Tanggal Ada Reporternya Siapa Dijelaskan Judulnya Capres Tak perlu IPK 4 Koma Jokowi Titik 2 IPK Saya Kurang Dari 2 Yang Saya Tanyakan Pengetahuan Anda Sebagai Wahli Lulus Dari Dua Universitas S1 S2 S3 Adakah Mahasiswa Yang IPK Kurang Dari 2 Lulus Dari Perguluan Tinggi Punggok Dijawab Izin Sebentar ya Sebentar Sebentar Tolong Dihormati Pengadilan Kalau makan Jangan di ruang Sidang Ibu Ibu Di depan Itu Makan Di depan Di depan Ruang Sidang Tolong Ibu Ini Persidangan Tolong Jangan Disiplin Ini penting Menentukan Nasib Saya Jadi Penonton Juga Harus Tetip Supaya Hening Supaya Tenang Supaya Hening Ya Dijawab Ahli Yang ditanyakan Dari Ulangi Adakah Orang Yang IPK Kurang Dari 2 Seperti Pengetahuan Jokowi Sendiri Itu yang Bisa Lulus Dari UGM S1 Bisa Boleh Jawab Saya Bisa Menjawab Itu Kemenangan UGM Sebagai Lulusan IPK Anda Berapa Waktu Kalau Di kampus Saya Trisakti Ini Dosen Kalau IP Apa Namanya Rendah Dia Suruh Mulang Sampai Dia Bilang IPK Kurang Dari 2 Saya Tahu Itu Berarti Tahu Berarti Berarti Anda Sama Sekali Tidak Ahli Soal IPK Aja Tahu Pertanyaan Yang lain Ini Ada Berita Tanggal 20 September 2006 Dengan Ada Sebuah Foto Fotonya Pak Jokowi Sebagai Wali Kota Dengan Keterangan Kunjungan Wali Kota Solo Ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Dokter Randis Jokowi Dodo Sukoharjo 20 September 2006 Dokter Randis Jokowi Dodo Pertanyaan Saya Kalau Pak Jokowi Punya Dua Gelar Dokter Randis Dan Ensinyur Apakah Saya berhak Sebagai Marga Negara Indonesia Ini Yang Benar Yang Mana Pak Berhak Saya Sebagai Pribadi Mempertanyakan Berhak Di depan publik Mampu Berbadi Boleh Saya Lakukan Kenapa Anda Bersaksi Bahwa Tidak Saya Berniat Jahat Dan Bisa Dipidana Ujaran Kebencian Yang Ditanyakan Yang Saya Tanyakan Saya Bertanya Karena Ada Data Di Satu Sisi Pak Jokowi Dikatakan Sebagai Dokter Randis Di Sisi Lain Sebagai Insinyur Saya Bertanya Yang Benar Yang Mana Saya Juga Resah Saya Bertanya Saya Menulis Buku Saya Membuka Pengadilan Negeri Secara Resmi Saya Resah Bagaimana Saya Dipidanakan Karena Anda Mengatakan Keresahan Yang Itu Bisa Melapor Dan Yang Yang Melakukan Itu Bisa Dipidana Itu Pendapat Dari Mana Jadi Yang Ditanyakan Pendapat Ahli Eh Pendapat Ahli Teori Dari Mana Bersaat Orang Yang Bersaat 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 Sudah Dijau Tadi Teori Teori Dari Mana Saya Belum Dibilang Apakah Orang Lain Yang Mengatakan Seperti Itu Kecuali Anda Saya Belum Dengar Jadi Intinya Kini Intinya Kini Pendapat Saudara Ya Keterangan Ahli Tadi Sudah Dijelaskan Teori Teori Sebagainya Sekarang Ini Saudara Terima Sudah Tolak Itu Sebagai Cepat Selesai Siapa Yang Pernah Ngomong Gitu Selain Dia Saudara Berhak Menjawab Boleh Menjawab Boleh Tidak Saya Tetap Pada Keterangan Yang Tadi Siapa Yang Yang Ahli Selain Anda Yang Mengatakan Bahwa Kalau Orang Gelisah Boleh Lapor Sebagai Apa Kepolisian Gitu Dan Dilaporkan Bisa jadi Terpidana Siapa Ahli Lain Seperti Anda Yang Pernah Mengatakan Itu Ditanya Ahli Lain Selain Anda Ada Tau Tidak Tidak Tau Berarti Tidak Ada Kalau Ada Tentu Anda Tau Kalau Itu Bidang Anda Sudah Jadi Keterangan Keterangan Dia Dari A Pertama Ya Jelas Keterangan Ahli Tadi Ada Berita Lagi Yang Sudah Dokter Andes Kasmuco Yang Di TV TV Di Video Pak Jokowi Sendiri Mengatakan Dialah Ahli Pembimbing Skripsi Saya Beliau Gala Sekali Saya Maju Dipentak Pulang Maju Dipentak Pulang Itu Pak Jokowi Sendiri Saya Tidak Mengarang Jadi Yang Ditanyakan Tapi Ada Bantan Dari Pak Kasmuco Ini Ada Beritanya Banyak Wartawan Salah Menulis Itu Tentu Benar Saya Terlibat Dalam Skripsi Video Lawang Saya Dosen Pembimbing Akademik Pertanyaan Saya Pembimbing Akademik Dan Pembimbing Skripsi Itu Ibarat Langit Dan Bumi Perbedaannya Pertanyaan Saya Benarkah Pengetahuan Saya Ini Pembimbing Akademik Dan Pembimbing Skripsi Ada Bedanya Beda Jauh Saya Beda Saya Benar Saya Benar Cukup Cukup Anu Soal Kesakses Pendapat Ali Saya Tolak Semua Cukup Cukup Tolak Yang Benar Benar Saya Terima Kecuali Yang Benar Terima Saya Rasa Cukup Ali Tetap Pada Keterangannya Karena Ali Hanya Memberikan Pendapat Bukan Memberikan Keterangan Soal Fakta Tapi Pendapat Jadi Sedangnya Masih Masih Ada Saksi Lagi Sedangnya Diskos Untuk Istirahat Sholat Dan Makan Sedang Diskos Saksi Boleh Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang Ada Babay Roland Babay Roti Mollet Roti Ini Dibuat Yang Pasti Rasanya Enak Ada Tiga Rasa Ada Pisang Keju Ada Tape Keju Ada Pisang Coklat Ini Dibuat Tanpa Bahan Pengawet Dan Melayani Pesanan Pesanan Kalian Yang Seputaran Jabodetabek Bisa Buat Memenin Ngopi Buat Acara Acara Boleh Dan Ini Karena Gue Paling Suka Pisang Keju Ini Gue Dulu Yang Nyobat Ya Keju Crunchy Crunchy Gitu Depannya Nih 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 Lanyas Di Depannya Terus Dalamnya Empuk Ya Allah Udah Lama-lama Lalu Kepingin Langsung Pesen Aja Itu Ada Nomor Wanya Nanti Gue Kalau Cantumin Ada Juga IG Langsung Pesen Langsung Pesen Murah Segini Cuman Nanti Tanya Itu 30 Reku Kalau Gak Salah Ya Reku selamat menikmati selamat menikmati